Serangan Rusia masih terus terjadi di Ukraina. Terbaru, Rusia menggempur kota Bakhmud di Ukraina Timur dan mengakibatkan banyak bangunan terbakar hingga runtuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan, akibat gempuran Rusia yang terus menerus, warga Ukraina telah kehilangan tempat tinggal, bahkan untuk waktu yang lama. Khusus kota Bakhmud yang baru-baru ini diserang, menurut Zelensky, kondisinya benar-benar hancur. Zelensky juga mengatakan, lebih dari 1,5 juta orang di kota Odesa Ukraina Selatan kini hidup tanpa listrik. Merespon serangan Rusia, Ukraina mulai melakukan serangan ke Melitopol, jalur kunci menuju Crimea yang kini diduduki pasukan Rusia. Serangan ini pun telah menewaskan dua orang, Yevgeny Balitsky, gubernur yang ditunjuk Rusia untuk kawasan Melitopol, mengatakan, gempuran Ukraina tersebut menghancurkan pusat rekreasi dengan serangan rudal. Selain itu, rudal Ukraina juga menghantam gereja yang digunakan pasukan Rusia untuk berkumpul. Terima kasih. Terima kasih.